Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini sebenernya aku tuh ingin Memasukkan ikan baru lagi guys Kedalam aquascape ini guys Nah seperti yang waktu itu aku udah pernah upload guys Waktu itu aku udah pernah beli cana auranti Ukurannya itu 22 cm lah Kalau gak salah ya guys ya Dan aku masukin kesini guys Tapi berakhir menyedihkan Pokoknya tragis banget lah guys Soalnya si cananya itu pagi-pagi udah ngeplag disini Jadi dia lompat walaupun udah aku tutup guys Nah jujur aja aku masih penasaran banget Karena waktu itu tuh baru sehari aku piara cana auranti Yang aku tuh awalnya seneng banget Menggebu-gebu banget Pokoknya kayak yang semangat banget lah guys Buat piara tuh cana ya Harus berakhir menyedihkan guys Itu aku juga bangun tidur langsung lompat Langsung kayak yang ya Allah ya Allah Dan keliatannya ada harapan dia buat hidup Kayak hidup lagi dari kematian dia Dan akhirnya ujung-ujungnya sih dia gak kuat Dan meninggal juga sih guys Nah jadi sebenernya hari ini aku tuh beli cana auranti lagi guys Cuman ukurannya lebih kecil Dan aku tuh udah mencoba buat upgrade Apa yang waktu itu menjadi kesalahan aku Yaitu di atas ini udah aku kasih keramik nih guys Jadi sekarang udah berat banget Dan gak mungkin kalau misalnya si cana Seukuran itu bisa menerobos sampe keluar guys Di dalam sini juga sebenernya masih ada cana tuh Cana aurka Sama aku dimasukin lagi kesini Ada dua ekor guys Cuman sepertinya nih cana aurka disini Itu bakal aku pindahin aja Ke tank aku yang gede itu loh guys Yang ada di depan sana ya Aku udah konsultasi juga ke temen aku Masukin situ boleh gak? Katanya yaudah masukin aja guys Yaudah jadi aku mau masukin aja ya Semoga dia juga bisa beradaptasi di tank sana Soalnya kalau misalnya kita lihat-lihat Di tank sana sih gak ada yang bisa makan mereka guys Walaupun mereka masih kecil Yang mulutnya muat sama mereka sih gak ada ya Soalnya disana kan aligatornya juga Bukan jenis kayak aligator gar ya Soalnya jenis florida gar Yang mulutnya itu gak terlalu gede sih Jadi gak mungkin buat melet mereka guys Yaudah deh guys Sebelum dateng Aku mau coba buat tangkep lagi tuh si ikannya Karena emang ini si ikan sama aku Dimasukin lagi kesini guys Jadi kita harus seser lagi nih Masukin kesini dan kita langsung aja Masukin ke tank kita yang lebih gede guys Oke guys jadi kesalahan terbesar aku kemarin adalah Gak pake pemberat ya Sekarang aku udah ada pemberat nih keramik Ini berat banget Kita harusin dulu deh ya Ini kita harusin dulu Sekarang aku mau coba buat Ambil si cananya guys Si cana korca ya Kita buka dulu aja Ini tuh gampang sebenernya dibukanya Yang aku juga ini Di lock guys Pake magnet ya Sip Kita mau buka aja Ini udah kupasin sebenernya sama perkayuannya Nah kita tinggal angkat aja Seperti itu Oke sekarang kita tinggal cari si cananya Ayo bentar guys Ini CO2 nya Eh udah abis ya CO2 nya ya Nanti kita review lagi Tinggal kita cari deh cananya guys Gimana ya dia ya Agak susah Mencarinya guys Dia udah punya penurunan sekarang Oh ini dia nih Nah ini dia nih Ada satu cana orca Ternyata pas aku Survey-survey Cana orca ini Itu pasaran harga Sekitar 25 ribuan ya guys ya Tapi gak tau sih Kalau sekarang Buat temen-temen yang tau Cana orca sekarang Di angka berapa Bisa tulis di kolom komentar ya Eh susah ya Aku sendiri sih Jujur ya guys Masih belum bisa ngebedain Kalau cana orca Cana pulcra Cana orna Jadi gitu Aku belum bisa bedain Eh Aduh tadi dapet Padahal Tapi buat temen-temen Yang mungkin lebih Duluan melihara cana Bisa tulis di kolom komentar ya Apa perbedaan Dan Apa ya Keunikan dari mereka semua Susah ya Aduh mumpet mereka guys Bagian ininya juga Aquascape-nya udah kuat Sebenernya guys Akar-akarnya tuh udah Ada bersatu guys Sama tanah Jadi Bener-bener Udah aman lah Kalau kita Isikin Cana juga Ngapakan diambruk-ambrukin sama dia Mana ya guys Yaudah deh Karena ini susah ya Aku sambil ngerakam sendiri Aku mau coba cari dulu si cananya Kalau aku dapet Nanti bakal aku rekam lagi deh guys Oke guys Jadi ini udah dateng Farhan Dari Brake X Office Ini buat temen-temen yang mau beli Ini cana auranti Keren-keren banget Masih ada gak nih Mana nih Habis hari ini Oh udah habis ya Tapi nanti listop lagi nih Cana auranti Bisa langsung aja Kepoin Instagram ya Di Brake X Office Kita mau langsung aja Masukin si ini Kedalam tank yang gede itu Semoga yang ini Gak lompat lagi Han Awas yang lompat lagi nih Tapi udah ada ini sih Udah sekarang nih Jadi pake pemberat Atasnya insya Allah lah ya Kalau pake pemberat Ini tadi di obrak abrik Jadi agak Agak hancur Cuma nanti juga Kayaknya bakal ikut Cahaya lagi sih Si daun-daunnya Jadi sekarang kita masukin ini aja Dulu udah Aduh-duh Semuanya masukin lah Bawahnya gitu lah Becek-becek Biarin lah Nih guys Kita langsung aja masukinnya Semoga Nih langsung kita masukin Kedalam Masukin aja lah Aman ya ini ya Kenapa? Hiternya sebut aja Kenapa ya mah? Mati Mati Sananya Kenapa ya mah? Oh cananya gak boleh panas Oh ternyata sih Orca gak bisa panas Yang kemarin ini Akhirnya ngaku tolong guys Meninggal ini nih Meninggal bro Tuh mati Ini sih udah parah sih Gak tau deh kenapa sih Finroad ya Terus kenapa nih bisa Finroad kayak gini nih Akhirnya biasanya Akhirnya ya Ini juga sama aku tuh Dicabut lagi nih Hiternya Soalnya ini mati Cuma ini kayaknya udah Mendingan sih dia Udah kebaikan lah Cuma mau dikarantina dulu Cuma mau liat yang ini Diapain ya bro Pake obat gitu Udah aman ya Udah aman? Udah bisa dipindahin lagi Tapi kemarin mah ada putih-putih gitu bro Baru sehari tapi masa iya sih Ganti nanti Kalau lemasnya udah aman Masih berlagi Iya sih kemarin gak sih segerin sih Tapi ini mati satu Masih ada aja bro Masih ada ya Dimana disini ya Gerti ini ntar ganti air paling ya Ganti air ganti obat gitu ya Oke guys Seperti biasa digegel Kan digegel aja gimana ya Pak Ya ini gak cepat Digegel lah Ini ya ini emang agak berantakan nih Ntar kita rapihin dah Kloskipnya dah Gak apa-apa kita keluarin Nah Akhirnya kita masukin lagi Canauranti Yang ukurannya ini ukuran apa ini? M ya? M ya M itu berapa sentient bro? 15.17 Sebenernya kan kemarin Udah kan pilihnya yang S tuh Belinya yang S Tapi lagi gak ada yang S deh Habis Katanya pada lompat ya Ya Allah Yang bagus-bagus sama pada lompat ya Sedih banget dah Oke ini ya Jadi ini dia Ini warnanya bakal keluar juga nih Masih saya kecilin ini Ya warnanya Sial Ya udah deh Paling kita tutup aja Sekarang langsung ya Kita tutup Dan kita kasih ginian nih Biar pun berat Dan kita langsung aja Pakain si lampunya Karena emang ini udah jam lampunya nyala sih Aku disini Lampu nyala malem-malem guys Oke guys Jadi ini udah jernih ya guys Akhirnya ya Dan aku escape-nya juga Udah terlihat baik Ini sebenernya cananya dari tadi Banyak piem guys Kalo yang ini ya Tuh Apa dia baru sampe Jadi belum adaptasi Pasti ini karakternya beda Sama yang kemarin guys Kalo kemarin itu banyak banget gerak Kalo ini kayak suka diem-dieman Kayak gini Tapi warnanya udah keluar Warnanya biru kayak gitu Bagus banget Dan sekarang aku mau coba Buat kasih makan dia guys Aku gak tau sih dia mau makan atau enggak Kita coba aja kasih ya guys Katanya sih dikasih Cacing Aku udah pegang cacing Temen-temen ada yang jijik sama cacing Bisa tulis di kolom komentar kalo jijik Tapi gak apa-apa ya Kita coba buat Kasih makan dia guys Respon Responnya bagus Responnya bagus Tapi kok dia tidak jadi Ya Oh ini gak jadi-jadi guys Responnya udah bagus Gak tau males Sebentar ya Kita coba cek lagi guys Tadi responnya udah oke padahal Hei Astagfirullahaladzim Ya Allah Hei dia langsung jalan-jalan guys Langsung gak jelas Hei Sini Gimana sih ini gimana sih Hei Dia malah ke arah sana Dia takut sama cacing gitu ya Ini emang mentalnya gak sebagus yang pertama sih Cuman ya Dia juga ukurannya lebih kecil sih guys Mungkin emang harus di upgrade lagi ya Aku juga gak ngerti Hei Cacingnya kayak terlakutan Gitu loh Di demung kerut Oke Ayo Hap Hap Eh Gak dimakan Ih Enak nih Hmm Coba Ini udah depan muka Kompisah Hap Hmm Makan guys Dimakan Dimakan Oke Alhamdulillah dimakan guys Dua respon makannya bagus ya Wih Langsung ditulam begitu aja guys Wow Bener-bener keren 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 Ini aku suka Sebenernya dari cana juga guys ya Cana ini kadang-kadang tuh Cara makannya tuh suka lucu gitu Suka menarik gitu guys Mana dia Oh Bagi ke sana Ini dia Ini dia Ayo Cacing lagi Cacing Cacing Hei Cacingnya disini Hei 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 Gatuh Is Giliat gak Giliat gak Oh liat Ih Enak nih Hmm Coba Cacingnya Gimana dapet Cacingnya Diem gak gerak Aduh gak jadi dimakan guys Harus gerak ternyata cacingnya ya Cacingnya cuman gerak sedikit ini Hei Diem-diem lagi dia Cakep banget guys ini Buat temen-temen nih Coba kasih nama Cana aurantinya siapa guys Pecah terus di kolom komentar ya Dan semoga Cana auranti yang ini Tidak berakhir Seperti yang kemarin Karena Ini udah aku coba buat Kencengin Supaya Ngelempat kayak kemarin Dan aduh Pada jatuh nih cacingnya eh Pendek-pendek soalnya Yaudah semoga dimakan ya guys ya Nggak liat dia mau makan Tapi tadi seperti ini Kayak muter-muter Mungkin nih Kalau misalnya dia liat Dan sedang bergerak Mungkin dia bakal makan guys Cacingnya udah mau putus sih nih tadi Ke gencet Jadi kayak gitu ya Yaudah deh Besok mau kita liat lagi aja Kondisi dia lagi guys Sekarang dia lagi mencoba Buat beristirahat Dan Kalau aku pribadi sih Jadi suka banget sama cana ya Buat temen-temen yang mau Ngasih saran ke aku Kira-kira aku mau beli Ikan cana apa lagi Bisa tulis juga di kolom komentar guys Lagi di sana Dan udah deh Besok kita cek lagi aja ya guys Keadaan dia ya Guys Jadi ini adalah Kebesokan harinya ya Ini udah jernih banget Tapi Aku sih sebenernya Dari kemarin memperhatikan ya guys ya Aku tuh ngerasa Sana yang ini Nggak seaktif yang kemarin Tuh malah lagi nyungsep dia guys Nyungsep loh dia disitu loh Ini gak kelapa-kelapa sih Sebenernya dia sih Sehat-sehat aja sih Cuman aku gak ngerti ya Kenapa karakter dia kayak gini guys Ini beda banget sama cana yang kemarin ya Yang pertama mati itu guys Aku juga udah sempet nanya Kefarahannya Kata dia sih Suruh bawa aja Ke rumahnya Nanti sama dia di treatment dulu Aku gak tau sih ini sama dia masih adaptasi Atau emang keadaan airnya gimana-gimana Tapi Tapi Ya dia nyungsep guys tuh Diam disana ya Aku mau coel dia pakai sesuatu dulu guys Atau dicowel Kayaknya kita coel dikit nih Tuh-tuh-tuh belum dicowel dia udah itulah gitu Nah ini dia nih Agak muyung sebenernya guys Kalau yang ini ya Jujur aja yang kemarin Farhan kasih tuh Yang mati itu guys yang lompat itu jujur aja itu bagus sih Kalau misalnya aku perhatiin ya Dia gak mau banyak gerak guys Diam aja Aku coba Nengger dia ke depan guys Tuh-tuh-tuh Tuh-tuh Dia mulai ke depannya Ini juga aquascape-nya sih Aku ngerasa ini udah semakin tidak menarik sih guys Entah karena kayak terlalu rimbun Atau emang ini udah kegeser-geser Jadi aneh Posisinya aku sudah bilang ke si Azul Mungkin aku bakal ganti settingnya ya guys Ini setting si aquascape-nya Azul juga Katanya udah mulai bosen Aku juga udah mulai bosen Nah ini aku kasih cahaya nih Biar kelihatan mukanya ya Tuh Bagus sebenernya sih guys Cuman ya gak seaktif yang kemarin Terus kadang-kadang dia nyungsek gitu loh Nggak ngerti aku juga ya Buat temen-temen yang tau kenapa dia kayak gini Disserti di kolom komentar ya guys Ini juga aku kasih makan Jangan keriknya dimakan sama dia tuh guys Cuman diiemin doang disini Udah dikasih cacing kayak gitu-gitu juga Kayaknya gak dimakan Mana lagi cacingnya gak tau deh guys Pasti ya intinya sih ya Pokoknya sih ya Ini kayaknya cananya gak sebagus Yang kemarin mentalnya guys Dan fisiknya juga sih Besok aja Kita langsung aja bawa ke break ya Ke si Farhan Ke temen aktu Tuh kan dia nyungsek lagi guys Dia nyungsek lagi kayak gitu kan Kayak mati sumpah Tadi aku kira mati dia loh Tapi padahal sehat-sehat aja Pokoknya besok bakal kita bawa aja Aku gak tau sih ini bakal gimana sama dia Cuman kata dia dibawa aja kesana Ditreatment sama dia Ya aku suruh Kasih akri-flavin ya Ntar ya aku coba kasih akri-flavin dulu guys Aku ambil dulu bentar Aku coba masukin ya Aku kasih sip Ini guys Gapapa ya Jadi aku kasih akri-flavin aja dulu Karena disuruh makin akri-flavin Katanya sih suruh ganti air 25-30% lah Tapi besok katanya nih ya Hari ini kasih akri-flavin dulu Yaudah Biar ini guys kita lihat aja Kondisi dia jadi kayak gimana Kalau misalnya emang memungkinkan untuk kita tuker ikannya Bakal kita tuker guys Karena gimana besok aja deh Guys Jadi sekarang aku mau coba buat liat lagi si cana auranti aku yang kemarin ya Jadi kan hari ini aku rencananya mau naruh si cana auranti aku ke si Parhani Jadi ya sebenernya aku tuh menyangkanya mungkin Bukan karena si cananya sakit Bukan karena si cananya jelek Cuman kalau menurut aku sih ini Karena settingan si aquariumnya masih belum oke guys Ini kan terlalu apa ya Rimbun Jadi dia juga jadi mager gitu loh kemana-mana Jadi susah gitu guys buat gerak ya Makanya ini aku rencananya sekarang Mau langsung aja Kasih ke si Parhani ya Aku tuh nanya kan ke dia kan Ini apa gara-gara dia aquariumnya terlalu sempit Atau mungkin terlalu kayak gimana-gimana gitu kan Tapi kata si Parhani ya Udah bawa aja kesini kan yaudah deh Aku langsung aja mau coba bawa nih ikan ke rumahnya dia Kita coba buat liat dulu kondisi dia ya guys ya Nih Aku aja ga liat loh ikannya dimana Kita coba pukul-pukul Kita atar Belum ada Ntar guys Mau coba liat dia ada dimana ya Mau aku cari ini dimana dia berada nih Dia kan gede ya Nggak keliatan ya Ini mau dibongkar juga sekalian aquascape-nya guys Kemungkinan besar ya Oh ini dia nih Nah ini dia Kita ambil ya Agak khawatir gitu loh guys Nah dapet Tuh Kayak diem aja Kayak ga terlalu bersemangat gitu loh Oke kita mau masukin disini Dari tadi aku nyariin plastik Nggak ada Jadi kita masukin aja kesini Tuh Sebenernya mah Kayaknya mah oke-oke aja sih Cuman ya Asak kurang aktif aja gitu guys Nanti kita mau langsung lanjutannya deh guys Ke Parhani ya Ini gara-gara aku ga ada tempat lagi Jadi aku pake ini aja Nanti sama aku langsung di lock nih Supaya Dianya Ada di dalam sini Nah kita harus cepet-cepet sampe sana Dan si Parhan juga ga terlalu jauh sih rumahnya guys Jadi kita udah bisa sampe sana Sebelum Kehabisan nafas ya Akhirnya kehabisan nafas Kalo kelamaan Yaudah kita langsung aja berangkat yuk Let's go Oke guys Oke guys jadi aku udah sampe Di rumahnya Parhan Ini lagi ditaro disini Tuh Jadi si ikannya Aku taro disini dulu ya Dititipin ya Tadi sih kata Parhan Katanya itu Tank di aku juga Mungkin salah satu yang buat dia Diam-diam aja tuh Gara-gara Terlalu banyak Penah-pernik gitu kan Namanya juga aquascape kan guys Jadi dia kayak ruangnya Kurang aja gitu loh Kurang buat dia bergerak-gerak Kalo disini mah dia gerak tuh Jalan-jalan Kalo disini mah ya Atau mungkin bener Kata si Parhan sih Kayaknya ruangannya terlalu sempit Jadi katanya sih Solusinya Kalo emang Mau ditaruhin cana Baiknya gak apa-apa Pake aquascape Cuman ya palingan Jangan terlalu banyak Kayak Dikasih penah-pernik gitu guys Jangan terlalu rame lah Aquascape-nya Jadi mungkin tuh Aku bakal coba buat Bongkar aquascape-nya Yaudah sekarang aku bakal Titipin aja dulu disini Aku masih mikir sih guys Apakah mau tuker yang lebih gede Atau misalnya kita Mau pake yang ini aja Kalo tuker yang lebih gede Ya pastinya kita bakal Rombak aquascape kita ya Pokoknya ini Ditaruh aja dulu disini Nah sebenernya disini tuh Ada yang Bener-bener menarik Kalo menurut aku ya Ini aku bakal kasih liat Ke temen-temen Disini ada Cana auranti Yang bagus banget guys Nah ini dia guys Ini adalah cana auranti Yang tadi kata aku Han ini Gimana sih Bisa kayak gini Jadi galak gini Eh Ini mah biasa Kenapa Masuk tengkojo Yang tadi itu bisa tuh Ini katanya tengkojo guys Yang tadi itu ya Kalo udah masuk tengkojo Katanya Bisa jadi galak juga Kenapa itu ya Ada jinnya itu mah Ini bagus banget ini Asli guys Tapi Kalo misalnya yang dirumah Ukuran 60 cm Kalo misalnya emang dipolosin Kayak gini Ukuran segede ini juga Masih oke lah ya Masih oke ya Masih 40 masih cukup ya Asalkan tengkannya agak polos ya Jadi kalo saran dari Mana emang mendingan Tengk yang orang itu Dimongkar aja ya Kalau mau jadi rencana ya Harus ya itu ya Ada Sempit banget ya Berarti ada kemungkinan juga Kan dia tuh Kemarin kurang aktif Gara-gara terlalu Sempit itu ada Kemungkinan Kayaknya sih ya Soalnya disini tadi Orang liat kayaknya Gerak-geraknya Iya berarti Bukan salah ikannya guys Salah akunya berarti ya Disana terlalu Kayaknya salah tempatnya deh Jadi mungkin di next video Bakal aku coba buat bongkar Ya paling diginin aja lah guys Pake Pasir malangnya warna merah Atau warna Hitam bro Mendingan Basic biru Basic biru berarti Pake hitam Berarti kayak gini ya Hitam-hitam Lampu putih biru gitu Ini bener loh guys Galak loh ini Tadi diginin lompat Ini boleh dikasih makan lagi gak? Kasih makan lagi deh ya Ini ada cacing yang disini nih Ah jangan ah Bisa digege-ge-ge Mana ya lah Hand feeding coba Ini guys ya Ini keren loh ini Ini kemarin Sempet Berkapas gitu Berjamur Sama dorsalnya Katanya sobek ya Sobek banget Sobek sampe lima Ini berapa hari nih Mana treatment bisa sampe sesembuhin ini Sebagus jadi cakep malah ini Kalau semua yang sobek-sobeknya mah Paling lama seminggu kan Paling lama seminggu ya Kapasnya itu Kapas yang lama ya Guys guys Lompat loh Gimana caranya biar bisa Lompat begini woy Ih Pengen punya yang kayak gini Hei Ini bawa balik lah ya Bawa balik lah ya guys ya Guys ini bawa pulang ya Gimana nih Tulis di kolom komentar nih Bawa pulang apa enggak nih Kalau misalnya Di iahin Nanti kita rampok nih guys Ya Allah bagus banget Yaudah deh Pokoknya kayak gitu Ini kalau misalnya dari segi warna Ini udah oke banget ini Han Atau mungkin ada yang lebih bagus dari ini Sebenarnya warnanya Ada yang lebih bagus Ada lah ya Yang lebih bagus lah ya Cuman ini udah standar Standar bagus tuh Ya kayak gini udah masuk bagus ya Lompat Kayak gitu Udah lumayan lah guys ya Yaudah deh Kita liat aja dulu keadaannya gimana Yang cana yang lama Dan aku juga bakal perbaiki dulu Si tank yang ada di rumah Aku mikir dulu deh Apakah dituker atau enggak lah guys Pokoknya kayak gitu ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Ibu pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Aduh cakep banget ya